Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang kembali di channel SAW Oficial di kesempatan kali ini saya mau berbagi kepada kalian semua yaitu tutorial cara menambahkan banyak lag atau biasa disebut juga auto lag ya pada aplikasi Facebook mungkin diantara kalian ada yang belum tahu gimana caranya menambahkan lag yang banyak pada aplikasi Facebook caranya gampang banget dan cara ini sangat aman ya teman-teman Oke sebelum lanjut ke videonya bagi kalian yang belum subscribe tekan dulu tombol subscribe dan Nyalakan notifikasi loncengnya ya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel SAW Oficial Oke langsung aja kalian simak videonya sampai habis ya dan jangan kalian skip langsung aja disini kalian pilih garis tiga yang ada di pojok kanan atas ya kemudian kalian Scroll ke bawah dan buka menu pengaturan Hai disini kalian cari pengaturan privasinya ya Hai lalu kalian buka Hai Oke disini kalian ubah pengaturan privasinya menjadi publik ya teman-teman Hai contoh siapa yang bisa melihat postingan Anda di masa mendatang kalian pilih publik Hai kemudian siapa yang bisa melihat orang halaman dan daftar orang atau halaman yang anda ikuti kalian pilih publik Hai dan yang terakhir siapa yang bisa melihat cerita Anda ini yang paling penting ya teman-teman kalian pilih publik Hai Oke selanjutnya disini saya akan beri contoh buat postingan baru ya teman-teman disini saya beri contoh di sini di sini saya beri contoh di sini saya beri contoh pastikan Hai pengaturan pengaturan privasinya sudah benar-benar publik ya teman-teman Hai langsung aja pilih posting Hai di sini langsung aja kalian pilih titik tiga nya ya Hai kemudian kalian disini saya beri contoh di sini sebab tiba-tiba terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jika sudah sukses, kalian buka aplikasi Facebook-nya ya. Oke, sekarang saya repress ya teman-teman. Apakah sudah masuk auto lag-nya? Nah, disini sudah masuk auto lag-nya sebanyak 75 ya teman-teman. Kalian bisa lakukan cara ini secara berulang-ulang ya, agar dapat menambah lag sebanyak-banyaknya yang kalian mau. Oke, itu saja video tutorial kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih.